Mudik lebaran tiba, dibalik mobilitas yang tinggi ini, pemudik diharap mewaspadai penularan flu Singapura yang saat ini kasusnya cukup banyak dilaporkan. Data sistem kewaspadaan dini dan respons Kementerian Kesehatan melaporkan per pekan ke-11 tahun 2024, setidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia. Sementara dari beberapa laporan dinas kesehatan di daerah, sebanyak 738 kasus dilaporkan di Banten dan 45 kasus di Depok. Flu Singapura atau penyakit tangan, kaki, dan mulut atau Hand, Foot, and Mouth Disease atau HFMD merupakan penyakit akibat virus yang dapat menyerang anak dan dewasa. Penyakit ini paling banyak menyerang anak usia 10 tahun. Pada gejala awal akan ditandai dengan munculnya demam, sakit tenggorokan, dan batuk. Seseorang yang tertular flu Singapura biasanya akan menunjukkan tanda yang kas berupa lenting pada tangan dan kaki. Apabila lenting tersebut pecah akan menjadi ulkus atau luka serta krusta atau koreng. Lenting yang terjadi di mulut jika pecah dapat menjadi saryawan. Pada anak, lenting yang pecah pada mulut akan menyulitkan anak untuk makan dan minum karena terasa nyeri. Lenting kemerahan yang muncul pada tangan, kaki, dan mulut memiliki diameter 2-6 mm. Selain pada mulut, lenting juga bisa ditemukan di tenggorokan dan langit-langit mulut. Lenting terkadang dijumpai pula di sekitar pusar dan anus. Lesi yang muncul akibat lenting yang pecah dapat membaik 7 hingga 10 hari. Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia Erlina Burhan menyebut, flu Singapura disebabkan oleh koksaki virus. Penyebab paling umum ialah virus koksaki dengan strain A16. Strain ini yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sementara jenis virus koksaki dengan strain A6 menyebabkan penularan dengan gejala berat. Terkait diagnosis flu Singapura, Erlina menuturkan pemeriksaan klinis perlu dilakukan. Antara lain melalui pemeriksaan darah serta kultur atau reaksi rantai polimerase atau PCR. Pemeriksaan kultur dan PCR lebih diperlukan untuk menentukan strain pada virus yang menginfeksi. Pencegahan flu Singapura yang bisa dilakukan adalah menjalankan gaya hidup yang bersih. Pastikan selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Penggunaan masker di tempat kerumunan bisa turut mencegah penularan flu Singapura. Pastikan pula kebersihan makanan sebaiknya hindari mengonsumsi makanan yang tidak matang. Virus penyebab flu Singapura dapat ditemukan pada air permukaan, limbah, tanah, sayuran mentah, dan kerang. Sebaiknya lakukan disinfeksi pada toilet dan benda-benda yang berada dalam jangkauan anak. Hal ini yang harus diperhatikan ketika berpergian ke tempat mudik, baik di perjalanan maupun tempat tujuan mudik. Penularan utama dari koksaki virus melalui makanan dan kotoran manusia. Itu sebabnya penularan bisa terjadi dengan menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus tanpa mencuci tangan, kontak langsung dengan luka dan cairan tubuh penderita, serta menular laut batuk, bersin, dan bicara. Selamat menikmati mudik, jaga kebersihan dan kesehatan anggota keluarga supaya terhindar dari flu Singapura.